Perhatikan baik-baik bagaimana proses terciptanya gol ini. Di menit 63, tim Nas Indonesia mendapatkan kesempatan free kick dari area sebelah kanan. Lutfi Kamal yang menjadi eksekutor, sedangkan 4 pemain menjadi target di dalam kotak penalti. Akhirnya Osvaldo Hai berhasil menanduk bola, dan membuat gol ke gawang Thailand. Gol ini memang nampak biasa aja. Namun dalam proses sebelum gol, ternyata Osvaldo Hai melakukan tibu daya yang sangat lecik sekaligus cerdas, yang membuat para back Thailand hanya bisa bengong dan kecolongan. Sebelumnya di menit 57, Kapten Thailand saringkan prom supah berhasil membuka gol di laga ini, melalui sebuah sundulan kepala. Namun semenit kemudian, kerjasama di sisi kiri antara Firza Andika, Osvaldo Hai, Sani Rizky dan Gian Zola, langsung bisa membalas gol untuk menyamakan skor sementara, menjadi satu-satu. Dari situasi setis, Gian Zola langsung, kita lihat ada Sani Rizky, Sani Rizky syuting dan, gol! Di menit 61, Osvaldo Hai berupaya melakukan penetrasi dari sisi kanan, namun aksinya harus dihentikan oleh saringkan prom supah, dan menghasilkan sebuah tendangan bebas. Sejak berjalan ke kotak penalti, ternyata rencana akal bulus Osvaldo Hai udah dimulai. Saat saringkan prom supah melihat ke arahnya, Osvaldo melakukan akting jika perutnya masih kesakitan karena terjatuh. Saat back naturalisasi Thailand Marco Bellini melihat ke arahnya, Osvaldo sekarang berpura-pura membetulkan sepatunya. Saat saringkan prom supah kembali melihatnya, Osvaldo kembali berpura-pura masih kesakitan dengan terus memegani perutnya. Tapi siapa yang mengira, akal bulus Osvaldo ini memang berhasil untuk membuat dia relatif jadi satu-satunya pemain Garuda muda, yang gak ditempel ketat di kotak penalti. Saat semua udah fokus untuk melihat bola pun, Osvaldo masih menyempatkan diri agar terlihat seakan gak terlalu fokus dengan bola. Namun ternyata sepersekian detik sebelum bola diangkat oleh Ludvika Mal, tiba-tiba Osvaldo udah siap menyambut bola. Karena memang bebas gak ditempel, Osvaldo pun berhasil mencuri bola tepat di depan saringkan prom supah. Kapten Thailand tersebut benar-benar udah masuk ke perangkap akal bulus Osvaldo Hai sejak awal. Spor keunggulan 2-1 ini ternyata gak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Timnas Indonesia pun untuk pertama kalinya berhasil memenangi trofi AFF U22. Trofi ini pun jadi yang terakhir yang bisa didapat oleh Timnas Indonesia, sampai saat ini.